Peran SR dalam perubahan Pertama, peran manajemen Dan SR Kalau kita mau transformasi Atau mau berubah Maka manajemen SR itu harus Dilihat, harus mendapat Tugas penting, jadi jangan sampai Diserahkan ke finance, jangan sampai diserahkan Ke legal, kenapa gak nyambung itu Karena perubahannya kan usahanya orang Orang finance, apa usahanya orang Orang legal, apa usahanya orang Maka orang SR itu menjadi Harusnya orang SR sadar, perubahan ini harus Menjadi tanggung jawab dia, bukan orang lain Kemudian Peran manajemen SR Ganda ya, selain merubah dirinya sendiri Tapi dia juga bisa merubah orang lain Dia juga harus jadi Fasilitator perubahan Untuk dirinya, timnya, tapi juga Untuk orang lain, termasuk pimpinan, jadi ganda Disini peran dia, seperti saya ya Saya terus terang, saya waktu Menerapkan balance scorecard ya Pulang dari konsultasi dengan David Norton Balance scorecard saya Dibilang bagus, ditanya Sama dia CPI komisaris direksi sudah ada belum? Saya bilang belum Nah, gak bisa dia bilang Anda gak bisa berubah Nah, saya Sampaikan ke direksi ya Pada waktu itu direksi nolak Bingung saya kan Waduh, hampir frustasi saya Akhirnya saya bilang begini Ini gawat ini Gak berubah nih Kalau begini karanya nih Akhirnya saya minta Salah seorang senior Untuk membantu saya Menjelaskan ke komisaris Dan ternyata Bulan depannya Komisaris mengatakan Setiap komisaris Dan setiap direksi Harus punya CPI Nah Jadi memang Kita itu harus bisa Ngubah diri kita Dan juga orang lain Oke Jadi lintas fungsi itu Perlu dilakukan Dengan komisaris Limitasi Dan seterusnya Apa yang menjadi Penting Pertanyaan Dan perubahan Pertama Sarana komunikasi Ada gak? Apakah semua orang Pegang HP Pegang WA Pegang email Nah, ini penting Kedua Ada programnya gak Kalau mau berubah Karena perubah itu Kalau gak ada program Gak mungkin Kemudian dokumen Informasinya Itu harus Terus Apa namanya Survei Karena kalau kita Gak tahu Kondisi organisasi Untuk berubah Maka perubahan itu Sangat sulit gitu ya Jadi survei Perubahan itu penting Di awal sekali ya Kemudian dampak potensial Apa saja dampak-dampak Dari perubahan Itu menjadi Suatu hal yang perlu Di address Oke Nah, kemudian Management SR itu Peran strategisnya apa? Menghitung Pengembalian investasi Nah, memang Terus terang Orang SR itu Kadang-kadang Dengan akutansi itu Agak sedikit runyam ya Tapi belajarlah akutansi Dengan orang-orang finance Karena setiap Program Pasti ada hasil Misalnya gini Dengan setiap peningkatan Produktivitas 100% Maka profit Akan meningkat 100% Artinya Berapa rupiah Itu kan bisa dihitung Nah, orang SR itu Sebenarnya bisa itu Belajar akutansi Dari orang finance Gitu ya Dengan KPI Kemudian Memperjuangkan Perubahan Dengan meningkatkan Pendukungan Sosialisasikanlah Chanks ini Bahwa Chanks ini penting Dengan Membuat orang itu Happy Jangan sampai Orang itu Ada yang menolak Karena perubahan itu Dianggapnya tidak benar Nah, kemudian Eksekutif dan Profesional SM Harus menjadi komunikator Yang hebat Selama proses perubahan Dan juga harus Menyampaikan pesan Yang jelas Dan universal Kemudian Manager SR Harus bertemu dengan Tim manajemen perubahan Dan masing-masing Anggara tim Nah, sekarang Gimana kalau yang berubah Itu SR-nya sendiri Bisa enggak? Bisa Karena kan sekarang Era-nya itu SR itu di-outsourcing Gitu kan Nah, tapi Kalau SR tidak di-outsourcing SR-nya dibikin efisien Nah, kita mau ngapain? Ya, tentu harus kita Lakukan metode-metode baru Gitu Untuk menyusahkan diri Dengan perubahan Kita harus banyak Inovasi Merubah jobdesk Merubah SOP Dan sebagainya Dan sebagainya ya Kemudian Selama perubahan besar Dalam fungsi SM SM atau SR Harus melakukan berapa hal Pertama Meminta para Pimpinan dan manager Untuk ikut Menjalankan perubahan Kedua Mengingat tanggung jawab Profesional SR Tidak pernah berhenti Maka depanemen SR Harus terus melayani pegawai Jadi Bikin semacam klinik Gitu ya Jadi kalau ada yang nanya Kita bisa jawab Mas Mbak Saya enggak ngerti ini Fisinya Gimana sih? Nah, kita harus bisa menjawab Apa sih programnya? Kita harus bisa menjawab Nah, jika pemimpin SM Memutuskan untuk Menerakan model Layanan perubahan SR Misalnya pengguna teknologi Informasi Dan juga Manajemen keuangan Keuangan Pengadaan Dan sebagainya Kita perlu Terlibat dengan mereka Dialogkan Maksudnya apa sih? Apakah kita bantu Bisa bantu dengan training Bisa kita bantu dengan Rekrutmen Dan seterusnya Dan seterusnya Itu maksudnya ya Nah, kemudian Yang paling penting apa? Mengukur sejauh mana Kesiapan orang-orang SR Sebelum berubah Sebelum ngomong ke orang lain Nah, mungkin itu saja Yang paling penting Karena waktunya sudah Mempet Saya akan Diskusikan aja Beberapa hal yang Perlu kita diskusikan Silahkan Pak Miki Dan rekan-rekan sekalian Mohon maaf waktunya Oke, makasih Pak Hindra Ya Luar biasa penyampaiannya Jadi Kesempatan ini Kita untuk buka Tanya jawab Ya Salam Ya Ya Disin Pak Saya mau Mau bertanya Dari siapa nih? Dari Madesuma Dari Bali Pak Oh iya Gimana? Gimana? Ya, mahasiswa Asiswa Bagaimana? 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 Ya Saya ingin Saya ingin Saya ingin bertanya Pak Ini kan Dalam masyarakat Biasanya Dalam organisasi masyarakat Biasanya Pemimpin itu Sudah berubah Kenapa Anggota itu Sulit yang berubah Apa yang Apa yang Menyebabkan Anggota itu Sulit yang berubah Ya Sudah berubah Ya Itu aja Ya Ya Halo Ya Halo ya Pak Itu aja Pak Oke Jadi comfort zone itu Karena orang sudah Merasa happy Jadi sekarang Saya sudah punya jabatan Jabatan saya ini Sudah bagus ya Kemudian gaji saya sudah bagus Gitu Kenapa ini saya berubah Satu Kedua Kadang-kadang orang Malah takut Jangan-jangan nanti Perubahan ini akan Mengakibatkan PHK Waduh Wacer nih Kalau terjadi PHK Sehingga orang itu Nolak gitu ya Kemudian Dia mikir Kedepan gimana Karir saya ya Apakah karir saya ini Masih bisa gak Ada Bagus gitu Jadi Hal-hal yang What is in it for me itu Dia itu Cemas duluan Gitu loh Mestinya Dia konsultasi dong Ke orang SR Gimana sih sebenarnya Apa sih sebenarnya Tujuan dari perubahan Nah makanya Tujuan perubahan itu Orang SR menjelaskan Kita ingin melakukan Perubahan ini Bukan hanya untuk Orang SR aja Tapi untuk Beri organisasi Inovasi meningkat Prioritas meningkat Profit meningkat Nah semua orang Harus diarahkan kesana Gitu loh Tapi tentunya Orang-orang yang Resisten Kita harus dekati Ya Di kami itu Bukan gak ada Orang resisten Bahkan pernah Ketua SP juga Itu resisten Saya datangin gitu kan Kemudian Saya kirim dia training Sama timnya Ke Bali gitu ya Pulang dari Bali Baru dia berubah Nah ini soal Balance scorecard ya Pada waktu itu kan Saya nerapkan Balance scorecard Dia bilang Untuk apa sih Balance scorecard Yang lain-lain aja Gak pake Kita kok pake Balance scorecard Wah saya bilang Ini gawat nih Bos ini kan Bos SP lagi loh Sikat pekerja Gak macem-macem kan Walaupun saya Dibela oleh Seorang ibu-ibu Kita harus berubah nih Dengan balance scorecard Tapi saya gak enak Tapi saya gak enak ya Saya datangin dia Hat-hat saya ngomong Mas kenapa anda takut Mas berubah Dimana mas Teman-teman ini Merasa terancam ini Karirnya Merasa posisinya Sudah bagus Ini merasa Dan susah Dan susah Oh enggak Enggak bener Enggak bener Anda perlu ikut training nih Di training itu Dia tahu Bahwa yang sebenarnya Change itu Tidak membuat orang Tidak perlu membuat orang itu Takut berubah Karena manfaat perubahan itu Buat orang itu Menjadi lebih besar Kecuali orang itu Gak mau berubah Gitu loh Gitu ya Oke Ada lagi mungkin pertanyaan lain Ya Saya boleh bertanya Pak Silahkan Ya Nama saya Wendy Pak Ya Ya Saya punya Rencana memang Melakukan change management Di perusahaan saya Pak Ya Kendalanya seperti ini Pak Kalau di team leader Ataupun Head of department kami Itu kelihatannya mereka kan Punya kepentingan ya Yang Ya Ya Kita mau sampaikan Hubungannya dengan Membangun koalisi ini Pak Ya Jadi Ketika kita mau menyampaikan Ide ataupun Apa namanya Upaya untuk melakukan Change management yang Seperti Rencana saya lakukan Itu saya cuma mau Bagaimana tipsnya Supaya artinya mereka Jadi Tidak curiga Terus kemudian Tidak merasa bahwa Usulan saya ini Akan Mereka gitu Karena memang ada Beberapa masalah Di departemen Seperti Kualiti isu Dan produktivis yang rendah Nah Saya Rencananya Saya kumpulkan semua Leader Atau Untuk Sama-sama Membuat konsep Perubahan di setiap Departemennya Proses-proses apa yang terubah Oke Itu akan dikomunikasikan Jadi pertanyaan saya Bagaimana agar Koalisi itu Jalan dengan baik Gini Gini Kita harus Identifikasi dulu ya Siapa yang Pro Dan siapa yang kontra Supaya kita tahu Pertanyaan Ini kan Saya udah bilang tadi Survei kesiapan Mana Pihak yang lebih Besar Mendukung Kalau misalnya Mendukung Lebih dari 70% Sebenarnya aman Apanya Berarti Di dalam kulkas 30% Nah Itu Sambal Ambil di kulkas Satu Dengan pertanyaan Kita tahu Kita tahu Ini Kita harus berbuat apa Semakin besar Orang mendukung Berarti sebenarnya Yang Oh itu Top walkie Jangan Nggak makan Itu Bukan itu Kan yang kita beli Itu kan Kayaknya Dua Jangan Kumpulkan orang Beres Anda Bikin dulu Solidikan dulu Tim Anda Misalnya Orang SR Dengan orang SR Bikin konsep Dengan jelas Kenapa Kebunuhan Kebunuhan Kemudian Orang-orang yang pro Yang pro itu Itu Yang pro yang paling dekat Itu Tidak ngomong Gitu Jadi pendekatan dulu Misalnya Ternyata Boss finance itu Kedengarannya Dia bagus Ajak dulu Dia Kita tawarin Kami punya konsep Banyak begini Gimana tanggapan dia Jadi Hat to heart Dan step by step Jadi jangan langsung Ngumpulkan orang banyak Kalau sudah Kira-kira Anda sudah Mencapai Di atas 40-50% Orang yang sudah Anda dekat Satu persatu Baru Anda Kumpulkan orang Supaya resistensi itu Tidak banyak Jadi strateginya Begitu Jadi Tidak mungkin Kalau saya Saya dulu pernah Bikin program Langsung di balance Scorecard Langsung di balance Direksi Kemudian saya minta Semua Kepala Departemen Berkumpul Bicara Baru Baru Scorecard Yang datang Cuma 20% Kenapa Yang lain Tidak merasa penting Bingung saya Tanya konsultan Gimana Oh Anda Salah Anda dekati dulu Satu-satu Benar Setelah saya dekati Satu-satu Saya jelaskan Memang ini Anu ya Tax time Tapi Demi Berhasilan Memang kita harus Pendekatan-pendekatan dulu Tanpa ada pendekatan Heart to heart Atau eye to eyes Atau Man to man Atau man to man Saya kira susah Jadi Komunikasi itu Dialogis Itu dulu yang paling penting Gitu ya Oke Ada ya Di satu saat itu Saya nangani Sebuah pusat besar Pusat asing Di Pandaan Dekat Jawa Timur Pusat merger ya Pusat truto ya Saya tidak mau sebut namanya Nah yang Satu Orang Belanda Yang satu Orang Belgia Itu CEO Sama koruman Itu berantem Soal visi Musi Strategi Value Segala macam Berantem Saya dengerin aja Bapak Kalau itu Bapak Musi Batal nih Tapi Saya datang Satu-satu Pak Mohon Maaf Dia jelaskan Bla 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 Kemudian Saya akhirnya Oke Saya minta waktu pak Kalau gitu Saya tanya Kepada orang Yang Bapak Anggap Dari Si A Ke B Keberatan Di B Saya datangin Orang B B Ini orang A Nolaknya Karena bla 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 Oh simpih Jelaskan Maksud saya Ini Begini Begitu Saya balik lagi Ketemu lagi Orang si A Tadi yang nolak Jadi pendekatan Itu hat Dari orang yang Bertentangan Kita datangin Satu-satu Jangan langsung Kita pertemukan Mereka berdua Pasti berantem terus Makanya Kita tanya Si A ini Beratnya ke B Apa Si B beratnya ke A Ini apa Dan kita dapat Jawaban yang benar-benar Dan kita harus bisa menengahi Itu loh Itu yang pertama Langkah kedua Anda kan punya atasan Ya atasan yang harus Keras Yang harus tegas Kita sampaikan Masalahnya ke atas Kalau kita sudah Lakukan langkah Yang pertama tadi Pak ini kelihatannya nih Sudah saya dekatin Masing-masing biak Tapi masih ngotot-ngot Kalau itu kelihatannya Ini tanggung jawab Bapak nih Atau Ibu nih Nah biar dia ngambil keputusan Karena sebagai orang ISR Kita gak bisa ngambil Langkah Selain itu ya Kan kita bukan Yang punya perusahaan gitu loh Nah kecuali perusahaan itu Punya kita Kita bisa maksa orang Nah biar bos kita Yang memaksa mereka berubah Itu langkah kedua Ada lagi yang lain mungkin Silahkan Izin bertanya Pak Ya silahkan dari Saya Ria Marginisi Pak Ya Saya izin bertanya Pak Tadi yang saya tangkap Terkait perubahan itu Yang Bapak sampaikan adalah Bagaimana Bapak membawa KPA baru Ya Pak yang ke perusahaan Sementara Komisaris tidak ada Nah yang ingin saya tanyakan Kalau misal di perusahaan itu Memang belum memiliki KPA yang jelas Kira-kira Perubahannya seperti apa Pak yang bisa dilakukan Di tahap awal Untuk membuat Waktu Jadi Di perusahaan itu Itu ya pertanyaannya Saya kira Begini ya Semua itu kan Harus mengalir dari atas Dari komisaris Turun ke direksi Direksi turun ke GM Dan manager Dan terusnya Kalau tidak ada Di level komisaris Dari CEO ada gak KPI Karena mungkin saja Komisaris itu orangnya sibuk banget Gak sempat mikirin KPI Tapi CEO pasti punya Gitu loh Nah jadi kita tanya kepada CEO Nah nanti kita turunkan Dari CEO gitu Seperti di kami ya Di kami itu Untuk bikin KPI Komisaris dan direksi Itu butuh waktu Hampir 4-5 bulan itu Tapi setelah Kebetulan memang Komisarisnya sangat Komitif banget ya Jadi Pak siapa itu Pak Wistung Orang X-Telcom ya Waktu saya Saya ajukan bahas call card Ada KPI Oh no problem Dia bilang Anda ketemu saya aja Ngomong-ngomong Pokoknya minggu depan jadi Oh page juga saya Tapi bagi Pusahaan-pusahaan lain CEO-nya dong Yang kita harus tanya Pak mohon maaf Bu mohon maaf ya Kami ini Ingin lakukan perubahan Tapi sebaiknya Harus dimulai dari CEO Gitu loh Nah kalau CEO Gak ada juga Ya runyam itu Artinya Kita paling turun ke Direktur operasi Artinya KPI kita Benar-benar operasional Tidak strategis Gitu loh Itu jawaban saya Ada lagi mungkin yang lain Ada mungkin Saya sampaikan sedikit dulu ya Kalau saya bisa ringkas sedikit ya Dari Manajemen perubahan ini Dimana Di sini kita Dihat Bahwa Change management ini Artinya apa Suatu System approach Ya Jadi ya Pendekatan sistem Dan dimana 62 Selalu tidak suka Kenapa Tidak suka Karena mereka Tidak mau keluar dari Kompojong Ya Untuk change management Ini sebenarnya Terdapat Banyak teori Dan model ya Masing-masing Ada positif Dan negatifnya Ya Yang intinya Berguna Atau bermanfaat Untuk organisasi Maupun Karyawannya Ya Terus Dengan kondisi COVID-19 ini Kelihatan Change management Itu Suatu Kesempatan Untuk diterapkan Dimana Banyak Yang harus Kita Belajari Ya Menuju Satu adaptasi Atau Perubahan Atau dengan Teknologi baru Ya Terus Kalau Terakhir Saya lihat Teori yang Dipakai oleh Pak Hendra Yaitu Menggunakan Teori dari John Cotter Ya Disini Dikatakan Banyak Model-model Menuntut suatu Tahapan-tahapan Proses Atau langkah-langkah Sampai Ke Struktur Ya Jadi Terakhir 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 yang Saya Simpulkan Peran HR Yaitu Sebagai Prakasa Ya Atau sekaligus Sebagai Fasilitator Kita sebagai Partner Business Atau Change Agent Ya Dan Disini Kalau Saya Faktor Komunikasi Penting Sekali Mungkin Saya Bisa Ringkat Dari Topik Pembicaraan Hari Ini Kira-kira Pak Hendra Oke Kita Lanjutkan Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Lagi Silahkan Kalau Masih Ada Saya Boleh Bertanya Lagi Maaf Ya Hubungan Dengan Culture Itu Gimana Pak Dari Manajemen Kan Setiap Perusahaan Pasti Punya Culture Yang Berbeda Perusahaan Yang Berbasiskan PMA Jepang Amerika Perusahaan Multinasional Perusahaan PMD Artinya Seberapa Pengaruh Kalau Kalau di Perusahaan Saya Kebetulan Jepang Yang Memang Maunya Top Down Kita Tidak Mungkin Sistemnya Seperti Indonesia Yang Sangat Patrilineal Ataupun Budaya Budayanya Adalah Lebih Ke Asia Gitu Ya Pengalaman Bapak Sendiri Pengaruh Budaya Ini Gimana Di Change Ini Membutuhkan Perubahan Budaya Jadi Makanya Di dalam Implementasi Change Langkah pertama Selain Leadership Development Kita Lakukan Survei Kesiapan Dari Kesiapan Kita Tahu Tadi Saya Sudah Jelaskan Berapa Persen Orang Yang Siap Berubah Kalau Di Atas 60% Berarti Budaya Kesiapan Itu Ada Tapi Di Bawah 50% Berarti Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Berpikir Keras Artinya Sebagian Orang Itu Conversion Jadi Dia Tidak Memperubah Perubahan Budaya Itu Harus Langkah Awal Meng-address Dulu Siapa Yang Pro Dan Contra Dan Program Untuk Mengatasi Resistensi Ini Penting Misalnya Begini Diantam Seperti Saya Belum Tadi Pimpinan SP Itu Saya Ngomong Hat Kemudian Saya Bikin Training Untuk Orang-orang SP Berstatin Di Bali Ya Keluar Biaya Tapi Pulang Dari Bali Dia Sendiri Yang Mensosialisasikan Kepada Orang-orang Dia Saya Ngongkak-ngongkaki Aja Tidak Perlu Ngomong lagi Soal Balance Scorecard Karena Dia Udah Training Jadi Artinya Saya Mencoba Melakukan Perubahan Budaya Melalui Hat Dialog Kemudian Training Orang-orang SR Sekitar Itu Yang Harus Dilakukan Jadi Ini Memang Membutuhkan Kreativitas Yang penting Satu Orang SR Kompa Atasan Bawahan Rekan Kerja Itu Tidak Boleh Ngomongnya Beda Ketika Pimpinan SR Mengatakan Kita Harus Tanya Dulu Pak Maksudnya Gimana Kalau Misalnya Tidak Setuju Kita Dialog Sampai Ada Kesempatan Mungkin Ternyata Dia Keliru Ternyata Dia Bisa Merubah Sesuai Dengan Kemohon Kita Orang SR Membuat Budaya Demokrasi Dulu Di Lingkungannya Dulu Baru Nanti Kita Coba Kembangkan Budaya Demokrasi Kita Ke Tempat Tempat Lain Jadi Budaya Itu Penting Dan Change Ini Menentu Budaya Yang Sangat Demokratis Jangan Birokratis Kalau Ada Jepang Tapi Tidak Semua Jepang Karena Saya Pernah Di Jepang Tahun 2006 Sampai 2006 Saya Survei Ke Ada Kira-kira 20-an Pusan Kelas Dunia Jepang Kebetulan Kelas Dunia Mereka Itu Budayanya Sudah Mengarah Kedemokratis 70-80% Sudah Demokrasi Memang Sisa-sisanya Usaha Tua-tua Itu Birokratis Banget Tapi Intinya Apa Mereka Sudah Menyetiari Bahwa Yang Namanya Perubahan Itu Demokratis Tidak Boleh Top Down Kalaupun Itu Top Down Kita Bisa Melakukan Usaha Untuk Mendekati Pimpinan Dan Kita Menjelaskan Pak Kalau Bapak Selalu Top Down Resistensi Itu Akan Besar Cuma Orang Gak Ngomong Ke Bapak Tapi Dia Ngomongnya Ke Saya Dan Akhirnya Perubahan Gak Terjadi Pak Nah Jadi Sedikit Nakut-nakutin Aja Ke Atas Jadi Disinilah Fungsi SR Sebagai Fasilitator Jadi Menjadi Penengah Jadi Kalau Misalnya Bawahan Menolak Menolaknya Dibikin Birokrasi Karena Terus Terang Aja Orang Kita Tuhan Tuhan Gak Semuanya Nah Ini Kan Bahaya Banget Nih Artinya Apa Ya Kita Ngomong Ke Atas Kalau Saya Terus Terang Saya Orang Yang Berani Ngomong Ke Atas Kalau Gak Berani Saya Akan Gunakan Orang Lain Gitu Jadi Artinya Apa Komunikasi Ada lagi Mungkin Yang lain Silahkan Masih ada Waktu Berapa Menit Masih ada Waktu 10 Menit Kalau Ada Pertanyaan Kita Silahkan Mangga Ibu-ibu Mungkin Yang Perlu Silahkan Kalau Sebenarnya Ya Oke Maaf Saya Bukan Lagi Boleh Dishare Di Lentang Sendiri Perubahan Yang Boleh Berubah Selain Tadi Bapak Sudah Sebutkan Selama COVID Ini Artinya KPI Per Seberapa Drastik Perubahannya Mungkin Gak Ada Kalau Antam Itu Kan Pusahaan Tambang Pusahaan Tambang Itu Cenderung Stabil Karena Memang Sistem Pusahaan Tambang Di seluruh dunia Itu Cenderung Lebih Stabil Dan Perubahan Itu Pasti Tidak Banyak Kalaupun Ada COVID-19 Paling Yang Berubah Sistem Kerja Work From Home Diterapkan Kemudian Perubahan Perubahan Tadi Misalnya SIP Berubah Kemudian Fasilitas Bekerjaan Itu Juga Dirubah Kemudian Koordinasi Itu Perlu Ditingkatkan Karena Team Kan Menjadi Dengan Adanya Dua SIP Yang Berbeda Maka Teamwork Harus Kuat Kolaborasi Itu Tetap Harus Dilakukan Kemudian KPI Perlu Dirubah Diselaikan Jangan Dengan Target Yang Molok Tadinya Satu Departemen Yang Punya Target 100 Kita Harus Minta Paling Tidak 80 Sampai 90 Persen Jadi Itu Perubahan Yang Saya Kira Maxent Bang Dan Itu Best Practice Jadi Yang Dilakukan Antam Hampir Sama Dengan Pusaha-pusahan Yang Lain Di Dunia Mungguhnya Begitu Gitu Ada Lagi Mungkin Silahkan Pak Eksa Belum Kedengaran Suaranya Oke 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 Halo Suara saya Masuk Oke Saya hanya Ingin Memberikan Satu Komentar Aja Bahwa Sepanjang 30 Tahun Saya Juga Sama-sama Di BUMN Itu Yang Namanya Change Management Itu Memang Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Terus Menerus Jadi Kita Gak Boleh Lelah Management Juga Gak Boleh Berhenti Dengan Perubahan Perubahan Tetapi Memang Tidak Terlalu Tidak Gampang Menurut Saya Mengajak Mereka Untuk Selalu Berubah Tidak Gampang Jadi Apalagi Apalagi Sekarang Ini Kita Dalam Kondisi Dimana Saat Ini Dan Menyongsong Kedepan Ini Adalah Pasca COVID Dimana Pasca COVID Ini Banyak Perusahaan Yang Apa Namanya Produktivitasnya Turun Terus Kemudian Banyak Masalah Nah Ini Menurut Saya Merupakan Satu Tantangan Bukannya Tidak Bisa Kita Lakukan Perubahan Di Saat Seperti Selesai Krisis Ini Krisis Pandemi Ini Tetapi Memang Harus Merupakan Kerja Keras Daripada Seluruh Leader Di Perusahaan Itu Terutama Adalah HR Kuncinya Itu Memang Ada Di HR Change Management Itu Menyangkut Masalah Culture Tadi Disebutin Masalah IPIM Dan Masalah Masalah Lain Di Dalam Perusahaan Itu Saja Pak Indra Yang Saya Komentari Terima Kasih Pak Eksa Ini Guru Saya Jadi Mestinya Beliau Presentasi Oke Mungkin Nomor Jadai yang lain Silahkan Izin Pak Indra Saya Kenalkan Saya Pak Eksa Dan Sangat Beruntung Sekali Bisa Bergabung Terima Kasih Pak Miki Atas Kesempatannya Jadi Ini Sangat Luar Biasa Dan Setuju Sekali Dengan Apa Yang Tadi Di Ungkapkan Oleh Pak Eksa Bahwa Dengan Kondisi Sekarang Ini Change Management Untuk Organisasional Crisis Itu Benar Benar Sangat Luar Biasa Tantangannya Buat HR Dan Tadi Pembahasannya Sangat Luar Biasa Dan Banyak Sekali Hal Yang Bisa Saya Mungkin Bisa Terapkan Di Dalam Perusahaan Kenapa Karena Untuk Perusahaan Perusahaan Yang Memang Seperti Kami Dalam Perusahaan Yang Masih Dalam Posisi Yang Menengah Kebawah Itu Benar Benar Sangat Berdampak Apalagi Kita Bergerak Di Suatu Bidang Diizinkan Oleh Pemerintah Untuk Konstruksi Namun Tetap Apa Yang Kita Perjuangkan Ternyata Belum Tentu Sejalan Seperti Yang Tadi Pak Hendra Ungkapkan Bahwa Harus Benar-benar Kita Ambil Dari Level Terasas Di Komisaris Nah Saya Mohon Tips Di saat Kita Belum Bisa Menjangkau Komisaris Dengan Segala Keterbatasan Dan Kesibukan Waktunya Beliau Dan Juga Adanya Suatu Tembok Yang Dibatasi Oleh CEO Kita Dia Masih Banyak Pertimbangan Pertimbangan Dan Perhitungan Yang Dilakukan Untuk Perubahan Ini Kira-kira Apa yang Harus Kita Lakukan Pak Terima kasih Pak Saya Juga Mengalami Yang Seperti Itu Jadi Memang Tidak Mudah Tapi Karena Antam Itu IPO Yang Minta Berubah Itu Para Investor Asing Kalau Antam Tidak Berubah Maka Saham Ditarik Uang Ditarik Mikir Kita Berubah Nah Kasus Yang Bapak Alami Itu Pak Saya Kira Spesifik Jadi Gini Kalau Misalnya Komisaris Sendiri Sibuk Kemudian CEO Sibuk Kita Cari Direksi Yang Paling Mendukung Kita Apakah Dia Direktur SR Atau Kalau Enggak Cari Kebetulan Di kami Direktur SR Pada Waktu Agak Sedikit Sibuk Sehingga Saya Deketin Direktur Finance Nah Direktur Finance Ini Dia Sangat Change Oriented Padahal Nyebrang Pak Dari SR Tapi Saya Berharap Dengan Bertemu Direktur Finance Dan Dia Sangat Komunikasinya Bagus Dengan Direksi Yang Lain Dia Lakukan Sosialisasi Satu Kedua Kita Cari Third Person Orang Yang Paling Berpengaruh Dengan Direksi Dan Komisaris Saya Kebetulan Dapat Pak Diantam Pada Waktu Saya Diantam Itu Saya Ngajukan Balance Score Cut Pulang Dari Singapura Ketemu David Norton Ditolak Saya Ketemu Dengan Korset Saya Jelaskan Pada Dia Pak Ini Kalau Kita Mau Berubah Susah Banget Pak Dia Tanya Apa Itu Saya Jelaskan Kalau Bapak Punya Waktu Dua Hari Saya Akan Memberikan Semacam Training Saya Memberikan Informasi Pak Kita Diskusi Aja Selah Dua Hari Benar Bagus Aman Nanti Saya Ngomong Komisaris Jadi Third Person Orang Ketiga Yang Punya Pengaruh Jadi Kalau Misalnya Tidak Ada Kita Lingkungan Kita Berubah Karena Berubah Itu Tidak Harus Radikal Ajar Lingkungan Kita Tim Kita Mudah Mudah Dengan Perubahan Perubahan Yang Kecil Kecil Tadi Pak Kemenangan Yang Pendek Dilihat Oleh Orang Dan Kita Sosot Sosot Di SR Berubah Sehingga Orang Finance Melihat Sehingga Orang Legal Melihat Lama-lama Kan Omongan Orang Di bawah Ini Nyampe Ke Atas Bener Gak Sosot Saya ingin Konfirmasi Bener Jadi Bisa Melalui Cara Seperti Itu Yang penting Apa Komitmen Orang SR Itu Dulu Yang Paling Penting Kompak Dan Satu Arah Dan Mau Berubah Dulu Jangan Sampai Cuma Satu Orang Aja Yang Mau Berubah Kita Rekan Kita Atasan Kita Mau Berubah Dan Punya Konsep Yang Jelas Untuk Berubah Bidang Kita Saya Waktu Megang Learning Center Saya Bila Sama Rekan Kerja Saya Saya Mau Bikin Visi Learning Center Tahun 2000 Sekian Adalah Blah Blah Bingung Teman Saya Maksudnya Kelas Dunia Saya Jelaskan Kelas Dunia Begini Begitu Cara Mencapainya Strateginya Begini Begitu Ayo Kita Diskusikan Ada Keberatan Kita Diskusikan Yang Resisten Banget Saya Dekatin Saya Datangin Begini Maksudnya Anda Mau Apa Susah Banget Gitu Lama Lama Dia Mikir Juga Malu Dia Sama Teman Temannya Gitu Oh Kalau Gitu Saya Mau Berubah Juga Jadi Cara Pendekatan Hat Itu Dari Atas Kebawah Kita Soft Itu Man To Man Two Way Communication Jadi Hat To Hat Jadi Itu Penting Banget Jadi Jangan Jangan Kita Melakukan Tanpa Hal Seperti Itu Jadi Perubahan Itu Seperti Itu Harus Soft Nah Culture Tadi Yang Ditanya Bapak Culture Yang Soft Dengan Demokrasi Yang Orang Orang Sangat Mudah Saling Percaya Saling Mengerti Saling Mau Kerasama Menceng Sini Tapi Orang SRL Mulai Dulu Kalau Orang SRL SRL Suga Berantem Orang Lihat Oke Pak Hinda Itu Kira-kira Waktu Pada Saat Pak Hinda Mulai Dari Awal Mencari Tadi Keyperson Kemudian Berbicara Dengan Salah Satu Direktur Yang Memang Benar Benar Full Support Manajemen Di Konsen Kita Itu Waktunya Berapa Lama Pak Oh Tentu Saya Mencari Waktu Dia Orang Sibuk Pak Direksi Saya Orang Suka Nyen Saya Sengaja Saya Datang Ketempat Finance Pura-pura Ketemu Temen Saya Supaya Saya Bisa Ketemu Dia Biasanya Dia Pas Keluar Mau Makan Siang Saya Sengaja Ada Buku Saya Kasih Buku Bagus Sekali Buku Ini Cengs Management Waktu Karang Nganya Siapa Lupa Saya Udah Gitu Saya Kasih Buku Dengan Begitu Kan Dia Ternyata Hendra Orangnya Peduli Jadi Buat Dia Merekam Dulu Image Positif Dari Kita Sebab Kalau Orang Yang Mau Kita Ngomong Tidak Punya Image Positif Gimana Seperti Kalau Kita Deketin Cewek Gitu Kalau Image Kita Belum Sudah Blank Atau Negatif Bolo-bolo Cek Itu Mau Jadi Kita Bangun Image Positif Caranya Saya Kasih Buku Kadang Buku Itu Mahal Saya Fotokopikan Aja Pak Mohon maaf Pak Ini Fotokopi Tapi Nanti Kalau Ada Yang Asli Tentu Bapak Tolong Pak Ini Dannya Sekian Pak Sekitar 200-300 Pak Gampang Dia Pesan Di Amazon Jadi Bangun Citra Positif Dengan Orang Orang Yang Bisa Kita Ajak Komunikasi Terima kasih Pak Hendra Seksi Ini Kita Tutup Terima Kasih Kepada Pak Hendra Dan Teman-teman Sekalian Dan Teman-teman Jangan Lupa Isi Pompi Back Untuk Kita Mengetahui Kira-kira Topik Apa Yang Akan Kita Bawa Untuk Next Dan Untuk Sebagai Penghargaan Kita Akan Berikan Sertifat Ke Pak Hendra Sebagai Pembicara Terima Terima Kasih Satu Lagi Saya Janji Halo Yang Saya Sampaikan Ini kan Barusan Teoritis Saya Janji Kalau Dibutuhkan Yang Praktis Itu Mungkin Tolong Aja D Tanya Ke Rekan-rekan Butuh Yang Bentuk Praktiknya Karena Saya Punya Beberapa Bahan Misalnya Yang Contoh Antam Seperti Apa Nanti Ada Contoh Dari Pusahaan Tekstil Di Luar Negeri Kalau Dibutuhkan Saya Sangat 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 Nanti Saya Tunggu Pak Miki Untuk Kapan Saya Disiapkan Saya Akan Coba Sampaikan Terima kasih Oke Jadi Makanya Kita Butuh Pontry Bag Itu Kira-kira Topik Apa Yang Akan Kita Bawakan Kita Akan Contact Pembisara Seperti Pak Hendra Jadi Cukup Berbobot Teorinya Dan Dari Materinya Dan Untuk Penutupan Mohon Bisa Buka Video Kita Foto Dulu Ya Semua On Video Habis itu Kita Close Ya Ini Halaman Satu Ya Coba Halaman Satu Sibanya Belum Buka Halaman Satu Ya Kita Total Ada Tiga Halaman Oke Kita Lanjutkan Kedua Ya Page Kedua Silahkan Videonya Dibuka Oke Kita Lanjutkan Ke Page Ketiga Ya Kalau Nggak ada Video Bisa Foto Juga Ya Oke Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Ya Atas Dari HRWiki Terima Kasih Partisipasi Teman-teman Sekalian Selamat Malam Selamat Terima Kasih Pak Henda Thank you Sampai ketemu Lagi Terima 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 Terima